Tanggung dulu dalam benak fikiran kita because the world tomorrow will be very different from the world today. Dunia nanti dengan dunia kita sekarang beda sekali Pak. Nah, jadi kita sekarang berada di babak keempat perjalanan sejarah umat Islam dan ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini babak kepemimpinan Mulkan Jeberian, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. This is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Di babak keempat inilah satu-satunya babak di mana umat Islam tidak lagi dinaungi oleh sistem yang mereka percayai sebagai sistem mereka yang sebenarnya. Rumah besar mereka yang dapat IMB dari Allah Ta'ala, izin mendirikan bangunan dari Allah Ta'ala. SK-nya nomor 230, Al-Baqarah ayat 30. Inni jailun fil ardi khalifah. Jadi satu-satunya babak di mana umat Islam khalifah les ya, itu babak keempat. Tahu khalifah les artinya apa? Tanpa pemimpin. Ini babak kita sekarang. Babak di mana umat Islam babak belur. Itu realita, Pak. Dan realita ini tidak perlu kita tangisi rata api. Tidak perlu. Kenapa? Mama Allah sudah katakan kok ini bisa terjadi. Di mana Allah katakan? Di surat Ali Imran 140. Allah sudah bilang, demikianlah hari demi hari masa kejayaan keruntuhan umat kami pergilirkan di antara manusia. Jadi jangan mentang-mentang kita ini orang beriman, nuntut sama Allah harus menang terus, Pak. Tidak begitu ceritanya dunia. Nah, dunia itu tempat semua silih berganti. Jangankan umat, Pak. Pribadi kita saja, hari demi hari kan ganti-ganti situasi kita, kan. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kadang kita lapang, kadang kita sempit. Kadang kita senang, kadang kita susah. Kadang kita beruntung, kadang kita rugi. Kadang kita menang, kadang kita kalah. Itulah dunia, Pak. Nah, kodarullah, kita sekarang sedang menjalani era di mana kita sedang kalah. Era di mana posisi kita di bawah garis merah. Ini garis merah bukan garis kemiskinan, Pak. Ini garis kejayaan. Ketika umat Islam di atas, mereka berjaya. Ketika mereka lewat garis merah, mereka runtuh. Sedang kalah kita sekarang. Sedangkan yang berjaya siapa? Orang kafir. Ini ujian dari Allah. Allah sedang menguji kita. Kalau orang kafir yang mimpin dunia, gimana sikap kalian? Apa ikut-ikutan dengan orang kafir juga? Dalam urusan politik, pakai teori kedaulatan selain Allah. Dalam urusan ekonomi, pakai riba. Dalam urusan hukum, menyingkirkan hukum Allah dan menggunakan hukum manusia. Apa begitu? Ini ujian dari Allah. Ujian istiqomah kita. Nah, tapi Alhamdulillah, Nabi dalam hadis beliau tentang lima babak perjalanan sejarah Islam, menyatakan babak keempat ini, it's not the final chapter, bukan babak terakhir ini. Ini babak terminal juga, bakal berpindah situasi. Jadi kalau ada orang barat, bikin tulisan judulnya, The end of the world is victory for democracy and capitalism. Ujung akhir perjalanan dunia adalah kemenangan bagi demokrasi dan kapitalisme. Itu omong kosong. Demokrasi dan kapitalisme sekarang saja sedang berjaya. Tapi sebentar lagi dia akan masuk ke dalam keranjang sampah sejarah, Pak. Untuk kemudian datang babak kelima, yang Nabi sudah sebutkan adalah babak khilafah alamin hajin nubuah. Siapapun orang yang tidak menyukainya, silahkan saja tidak menyukainya. Tapi ini adalah ucapan manusia yang tidak pernah berdusta. Ma yantiqu'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan Nabi Muhammad SAW, bukan produk hawa nafsunya, semuanya adalah bimbingan ilham dari Allah SWT. Jadi kalau khilafah hari ini tidak tegak, ini cuma masalah jadwal saja, Pak. Bukan masalah ketetapan Allah yang tidak akan berubah. Nah, terus yang paling penting, kita yang sadar akan hadis ini, tidak boleh memiliki mentalitas, ingin menjemput babak kelima, namun dengan mentalitas seperti orang jalan-jalan santai, di taman bunga, sambil nyanyi-nyanyi, main gitar. Mustahil kita bisa menjemput babak kelima dengan mentalitas seperti itu. Kalaupun akhirnya kita masuk babak kelima dengan mentalitas seperti itu, nanti di babak kelimanya kita salah registrasi. Bukan registrasinya ke Mahdi, malah registrasinya ke Dajjal. Perpindahan kita dari babak yang penuh kezoliman saat ini, menuju babak penuh keadilan kelak nanti, mau tidak mau harus mengerahkan enersi keringat, air mata, dan apa? Keringat, air mata, dan darah. Orang Barat menyebutnya blood, sweat, and tears. Keringat, air mata, dan darah. Wah Ustaz kok ngeri gitu sih Ustaz? Ngomongannya, loh bukan soal ngeri, soalnya dulu Nabi dan para sahabat kan begitu menegakkan agama Allah. Atas dasar apa kita boleh meminta pengecualian dari Allah? Ya Allah aku ingin menegakkan agama Allah dengan cara yang lebih gampang daripada keringat, air mata, dan darah harus tertumpah. Misalnya dengan cara apa? Dengan cara main-main sekali lima tahun, ngabisin duit triliunan, ya kan pakai kerdus lagi. Terus kita sangka bisa menegakkan agama Allah dengan cara begitu. Enggak ada contohnya. Jadi Saudara Kurahimahkumullah, pemahaman kita tentang kemunculan Al-Mahdi ini harus diiringi dengan pemahaman bahwa sambil Al-Mahdi muncul sebagai kabar gembira, akan ada situasi huru-hara akhir zaman yang mau tidak mau harus kita hadapi. dan itu selalu menjadi sifat dasar ajaran Islam. Perpaduan antara Bashira wa Nadhira. Kabar gembira dan peringatan. Selalu begitu. Makanya hadis Nabi tentang Al-Mahdi ini, ada yang sangat terkenal, bunyinya begini. Kukabarkan berita gembira dengan diutusnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat terjadinya perselisihan antara manusia dan gempa-gempa dan Al-Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan secara merata sebagaimana tadinya bumi dipenuhi secara merata dengan kezoliman. Jadi dalam satu hadis ini ada kabar gembira. Apa itu? Pemimpin kita bakal datang, Al-Mahdi. Tapi bersamaan dengan kabar gembira itu ada peringatan bahwa kemunculan Al-Mahdi berbanding lurus dengan perselisihan antara manusia semakin menjadi-jadi. Hari ini perselisihan antara manusia rame tidak Pak? Atau manusia dimana-mana akur begitu baik satu sama lain tidak berantem antar kelompok pengajian antar masjid antar organisasi masa oh dasyat hari ini. Hari ini perselisihan bukan antara muslim sama kafir saja ya sesama muslim juga berselisi hari ini. Antar pengajian muslim berselisi hari ini. Bahkan antara faksi-faksi mujahidin di medan perang hari ini berselisi Pak. Jadi dari sudut pandang peringatan yang pertama hari ini sudah hadir dia. Peringatan apa perselisihan antar manusia. Gempa. Hari ini gempa makin sering tidak Pak? Makin sering. Saya sangat menganjurkan Bapak dan Ibu yang punya smartphone, punya HP tolong pasang aplikasi untuk memantau gempa Pak. Supaya Anda makin hari makin sadar. Ternyata gempa makin hari makin sering Pak. Makin sering gempa sekarang. Kemudian yang ketiga kata Nabi Al-Mahdi itu muncul saat kezoliman merata di muka bumi. Kira-kira hari ini kezoliman sudah merata tidak di muka bumi? Luar biasa Pak. Kezoliman hari ini luar biasa. Baik kezoliman yang sifatnya fisik maupun kezoliman yang sifatnya khusus bahasa Al-Quran. Anda tahu dalam bahasa Al-Quran kezoliman terbesar itu namanya apa? Syirik. Ya kan? Luqman menyampaikan nasihat kepada putranya. Ya bunayya latu syirik billah inna syirka lezul munazim Hai anakku putraku jangan engkau mempersekutukan Allah sesungguhnya syirik itu adalah kezolimannya yang besar. Dan hari ini syirik luar biasa Pak. Bukan hanya syirik yang tradisional ya di bidang khurofat, di bidang takhayul, di bidang begitu-begitu kan tidak. Tapi syirik modern juga. Apa itu syirik modern? Syirik ketaatan. Syirik hukum. Syirik konstitusi. Kita rela untuk tunduk pada hukum selain hukum. Hukum Allah. Ini tidak boleh Pak. Dalam Islam itu kita wajib hanya tunduk pada hukum. Hukum Allah. Karena ayatnya berbunyi demikian. Inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanya milik milik Allah. Tapi dalam sistem dunia hari ini selain Allah dikasih hak menentukan hukum Pak. Dan kalau mereka-mereka yang punya hak menentukan hukum itu enggak sepakat. Penyelesaiannya apa? Voting. Penyelesaiannya voting Pak. Kira-kira apa kata Allah ya? Kalau ada sekumpulan orang voting tentang boleh tidaknya minuman keras dijual di supermarket. Kira-kira apa kata Allah ya? Kalau semuanya orang kafir mah wajar ya kan? Ini ada muslim Pak di kalangan orang yang katanya punya hak menentukan hukum itu. Apa kata Allah? Ngaku muslim tapi mau ikut terlibat memvoting boleh enggak ya minuman keras dijual di supermarket. Padahal kan al-halalu bayinun wal-haramu bayinun yang halal sudah jelas yang haram sudah jelas. Sedangkan hak menentukan halal dan haram milik siapa? Milik Allah semata. Tidak boleh ada seorang ustadz sehebat apapun dia merubah-rubah apa yang Allah katakan halal menjadi haram. Apa yang Allah katakan haram menjadi halal. Tidak boleh. Dan yang namanya melanggar hukum Allah dengan mengubah hukum Allah mana yang lebih besar dosanya Pak? Mengubah hukum Allah. Itu dosanya berat. Kalau melanggar hukum Allah orang berdosa. tapi tidak serta-merta batal imannya. Tapi kalau orang mengubah hukum Allah Pak batal imannya. Jadi kalau ada orang mengatakan sholat tidak wajib padahal Al-Quran mengatakan sholat wajib. Ini kelas dosanya Pak nawakidul iman. Batal iman. Lain halnya dengan orang yang melanggar perintah sholat karena malas. karena ia tidak tahan disiplin. Tapi dia tahu sholat wajib. Dia tidak batal imannya. Dia berdosa iya. Tapi tidak batal imannya. Kadang-kadang kita tidak mengerti hal itu Pak. Padahal itu mendasar sekali. Baik. Jadi saudara kita masuk tentang Al-Mahdi ini. Ada beberapa bahasan dan sudah barang tentu kelihatannya secara waktu tidak mungkin selesai semuanya. Bagian pertama bahasan kita tentang Al-Mahdi adalah tentang identitas umumnya. Tentang namanya asal-usul keturunannya saat kehadirannya dan ciri-ciri fisiknya. Namanya disebutkan dalam hadis berikut ini seandainya usia dunia ini tidak tersisa kecuali tinggal sehari Allah akan panjangkan hari itu sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku atau dari ahli baikku keturunanku namanya mirip namaku nama ayahnya mirip nama ayahku. Makanya para ulama mengatakan Al-Mahdi itu namanya kurang lebih Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Yang kedua asal-usul keturunannya apa? Disebutkan dalam hadis berikut ini Al-Mahdi itu dari keturunanku dari jalur Fatimah. Fatimah itu dinikahi oleh sahabat namanya Ali bin Abi Talib. Dari Ali dan Fatimah Nabi dapat dua cucu laki-laki namanya Hasan dan Hussein. Kita ahlus sunnah wal jamaah punya keyakinan kuat Al-Mahdi itu dari keturunan Hasan. Beda dengan kaum syiah mereka meyakini dari keturunan Hussein. Kenapa? Karena syiah itu agama yang mirip kayak agama Yahudi. Dia agama Raspa. Orang gak bisa jadi Yahudi kecuali berdarah Bani Israel. Kalau gak berdarah Bani Israel paling jauh jadi Yahudi Kawe. Gitu. Yahudi yang tidak ori. Yahudi Kawe. Ada gak di Indonesia Yahudi Kawe? Gak usah ditunjuk hidung ya. Kasian. Mudah-mudahan dia bertobat sebelum kepatiatnya. Syiah juga begitu. Syiah itu kenapa lebih mengagungkan Hussein daripada Hasan. Jarang kan kita dengar orang syiah kalau ritual-ritualnya panggil-panggil Yah Hasan. Yah Hasan jarang kan? Yang dipanggil Yah Hussein. Yah Hussein. Kenapa? Karena Hussein pernah menikahi seorang putri Persia. Dan syiah ini pada dasarnya agamanya Persia. Jadi kalau orang tidak berdarah Persia dia itu kalau pun jadi syiah Syiah Kawe. Gak ori. Makanya kalau Anda punya teman-teman yang ikut syiah di sini tanggal 10 Muharrem ikut-ikut ritual membuat darah-darah di sana-sini melukai dirinya ajak bertobat. Sambil bilang gini udah deh saudaraku tobat deh tinggalkan syiah. Ente udah capek-capek berdarah-darah gitu di mata mereka ente syiah Kawe. Gitu. Mendingan tobat aja. Ente kan gak punya darah Persia kan? Nah gitu. Ya kan? Ente kan hidungnya pesek Melayu. Gitu. Nah baik. Itu bukan tema sentral gitu. Itu nyenggol aja gitu. Ya kan? Biar kita ingat garis yang lurus yang mana gitu. Nah jadi saudaraku rahimah yang berikutnya hadirnya kapan Al-Mahdi itu? Al-Mahdi itu hadir di penghujung perjalanan dunia ini. Sebagaimana tadi hadisnya mengatakan seandainya dunia tinggal sehari Allah panjangkan hari itu demi menghadirkan Al-Mahdi. Dan juga hadis tentang limba babak perjalanan sejarah umat islam munculnya Al-Mahdi itu ketika kita berpindah dari babak keempat ke babak kelima. Kira-kira kalau kita nonton film jumlah babaknya lima masuk babak kelima itu awal tengah menjelang akhir film. Ya akhir film lah babak kelima itu. Nah jadi Al-Mahdi juga munculnya di ujung perjalanan dunia ini. Terus yang keempat ciri-ciri fisik Al-Mahdi kita gak punya banyak dalil tentang itu. Dalil salah satunya yang kita ketahui adalah Al-Mahdi itu dari keturunanku dahinya lebar hidungnya mancung. Kita gak punya banyak dalil tentang hal ini. Kalau kaum syiah hadis-hadis tentang ciri fisik Al-Mahdi banyak sekali. Sampai kalau ada orang ahli lukis ngumpulkan semua hadis itu bisa sampai kelihatan wajahnya Al-Mahdi kayak apa. Kok bisa ya mereka banyak hadisnya? Karena orang syiah biasa bikin hadis Pak. Itu bukan rahasia lagi. Nah baik ini identitas umumnya Al-Mahdi tentunya kita tidak boleh mengandalkan ilmu kita sebatas identitas umum Al-Mahdi kalau kita cuma membatasi di sini terus pengajian ditutup jangan-jangan nanti diantara bapak dan ibu pas pulang ke rumah nyari buku telkom yang tebal itu buku telpon itu nomor-nomor telpon anda telponin satu-satu orang yang namanya Abdullah anda tanya punya anak namanya Muhammad oh begitu punya wah ini Al-Mahdi konyol lah atau anda sibuk buka YouTube cari Sheikh Muhammad bin Abdullah dengerin ceramahnya oh menarik ceramahnya dahinya lebar hidungnya mancup wah ini Al-Mahdi gak usah percuma gak usah itu kita lakukan kenapa karena jangankan kita Al-Mahdi saja gak tahu dirinya Al-Mahdi bagaimana lagi kita bisa tahu kenapa Allah bikin skenario Al-Mahdi itu gak tahu dirinya Al-Mahdi karena kalau Al-Mahdi tahu dirinya Al-Mahdi tentu orang lain juga tahu kalau orang lain tahu Al-Mahdi yang mana tentu musuh Islam juga tahu kalau musuh Islam jauh-jauh hari sudah tahu Al-Mahdi yang mana diapakan dibunuh jadi Allah punya cara untuk membuat Al-Mahdi itu terpelihara makanya nanti Al-Mahdi itu pertama kali dibayat oleh sejumlah orang yang kata Nabi mirip jumlah pasukan perang badar 313 orang yang mereka semua sepakat inilah laki-laki yang kita cari-cari itu inilah laki-laki yang akan jadi pemimpin umat Islam di akhir zaman yang akan meredakan fitnah-fitnah yang sekarang terjadi mereka minta kepada laki-laki ini ulurkan tanganmu biar kami baik engkau laki-laki ini menolak dengan keras kenapa dia menolak dengan keras pertama karena Al-Mahdi adalah orang beriman yang sejati imannya orang beriman yang sejati imannya selalu ingat hadis Nabi yang berbunyi posisi jabatan kepemimpinan itu merupakan potensi fitnah di dunia dan potensi penyesalan dan kehinaan di akhirat nanti jadi dia tidak punya ambisi kepemimpinan Al-Mahdi itu tidak seperti kebanyakan orang zaman sekarang tidak layak mimpin wajahnya muncul di semua pojok-pojok jalanan kita yang terpaksa melihat wajahnya bukan dianya yang kepaksa jadi pemimpin kitanya yang kepaksa melihat dia sampai temeh mehek kata orang betawi itu satu alasannya alasan kedua kenapa Al-Mahdi mesti dibayat paksa karena Al-Mahdi tidak tahu dirinya Al-Mahdi dia tidak tahu terus bagaimana 313 orang ini tahu ya itulah Allah punya skenario menanamkan taufik ke dalam hati mereka untuk bersepakat inilah laki-laki yang ditunjuk Allah makanya skenario pembayatan Al-Mahdi tidak bisa dibikin apa namanya film pura-puranya pencitraan itu tidak bisa tidak ada pencitraan pembayatan Al-Mahdi dia pasti bentuk natural alamiah tidak bisa dikarang-karang seperti dulu tahun 1981 ada siapa namanya Juhaimah yang pakai senjata masuk dengan beberapa orang lainnya terus kemudian mengatakan inilah Al-Mahdi dia tunjuk seorang laki-laki namanya Muhammad Abdullah Muhammad Abdullah Al-Qutaibi terus dibayat nah ternyata setelah pembayatan itu tidak ada pasukan yang ngejar-ngejar dari arah Syam padahal kan begitu riwayatnya mengatakan setelah Al-Mahdi dibayat ada pasukan dari Syam mengejar-ngejar tiba-tiba antara Mekah dan Madinah pasukan ini dibenamkan Allah ke dalam bumi tidak ada itu makanya akhirnya tentara-tentara dan polisi Saudi masuk ke dalam ngerangsek tadinya mereka khawatir juga jangan-jangan ini ini benar-benar Al-Mahdi tapi karena tidak ada setelah itu berita pasukan tenggelam maka akhirnya diringkus mereka jadi ini tidak bisa dibikin skenario tidak bisa ini sepenuhnya skenario Allah SWT baik bagian pertama sudah selesai sekarang bagian kedua apa peristiwa-peristiwa yang mendahului hadirnya Al-Mahdi yang kalau kita sudah lihat peristiwa-peristiwa ini oh berarti kemunculan Al-Mahdi tampaknya sudah tidak lama lagi yang pertama merajalelanya kezoliman di seluruh dunia dan ini sudah kita bicarakan barusannya hadisnya aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus ke tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia banyak gempa-gempa Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran sebagaimana bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezoliman hari ini kezoliman sudah merata di muka bumi kemudian yang kedua ciri sebelum Al-Mahdi hadir adalah merbaknya fitnah duhaima duhaima itu artinya gelap pekat keterangan hadisnya sebagai berikut kemudian datanglah fitnah duhaima fitnah gelap dan pekat yang cirinya satu tidak meninggalkan seorang pun dari umat ini kecuali akan menamparnya jadi fitnah duhaima ini skalanya skala mendunia bukan terjadi di negeri tertentu tidak di seluruh dunia sehingga semua muslim akan kena efeknya tamparannya bahasa hadisnya itu latmah tamparan yang kedua cirinya kalau ada berita yang mengatakan fitnah itu sudah berakhir justru kenyataannya fitnah itu semakin meluas semakin melebar sehingga kata Sheikh Mubayyad dalam kitabnya fitnah duhaima itu kayak gelombang kadang meninggi kadang dia menurun kalau dia sedang meninggi orang merasakan wah fitnah ini masih merebak tapi begitu dia menurun orang sampai mengatakan udah gak diomongin lagi itu fitnah itu karena dianggap sudah berlalu maka Sheikh Mubayyad menduga kuat jangan-jangan fitnah duhaima ini adalah proyek yang disebut dengan global war on terror perang global terhadap terror yang hakikatnya global war on muslims kenapa karena hari ini tindakan terorisme kalau dikerjakan oleh orang yang memang muslim pasti media masa mengatakan itu terorisme tapi kalau yang mengerjakannya bukan muslim gak disebut terorisme dan memang sifat dari kegiatan terorisme ini kan kadang-kadang muncul kadang-kadang tenggelam gitu kan munculnya kapan kalau lagi ada duitnya tenggelamnya kapan ketika dananya lagi habis bukti nyatanya apa kejadian tahun 2017 bulan Oktober di sebuah kota bernama Las Vegas di Amerika ada kejadian apa di bulan Oktober tahun 2017 ada kejadian seorang menyewa kamar hotel yang menghadap ke lapangan terbuka yang lapangan terbuka itu malam hari itu mengadakan konser musik ribuan penonton nah orang ini nyewa sengaja ruangan hotel kamar hotel yang jendelanya menghadap lapangan itu untuk apa untuk menjalankan tindakan terorisme dia sudah kumpulkan 19 bedil Pak senapan yang semuanya sudah dimodifikasi jadi machine gun jadi senapan mesin Pak yang bunyi tembakannya bukan door 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 tidak tapi kan begitu, kalau senapan mesin kan jadi orang ini niat benar dia mau melakukan apa? pembantean orang-orang yang lagi nonton konser musik itu dan memang menurut beritanya, di tempat malam hari itu, yang terbunuh langsung 48 orang, mati di tempat sedangkan yang masuk rumah sakit 800 orang sebagian luka ringan, sebagian luka menengah sebagian luka kritis tapi begitu diberitakan bahwa laki-laki yang melakukan pembantean ini namanya Stephen Paddock tiba-tiba berhenti pemberitaannya tentang pelakunya, yang diwiritakan adalah tentang korban-korbannya gak lagi diomongin lagi pelakunya dan gak disebut lagi terorisme itu kalimat itu gak muncul lagi, karena apa? namanya Stephen Paddock, coba kalau namanya Ahmad Paddock lain cerita Pak, lain cerita sama, kayak di timur Indonesia ada tingkah laku sebagian orang yang nantang-nantangin TNI pakai senjata menyandra orang-orang sipil sampai ribuan orang sebagian disiksa dengan kejamnya tapi bukan muslim dikasih nama apa Pak? kelompok berkekuatan bersenjata, keren banget namanya makin pede mereka tapi coba kalau ada orang namanya Ahmad meledakkan panci di lapangan terbuka di Bandung, gak ada yang luka, gak ada yang mati terorisme tiba-tiba ditangkepin si Ibrahim si Abdullah si siapa di kota mana gitu kan ajib nah makanya kata Sheikh Mubayat jangan-jangan fitna duhaima ini yang sekarang mempengaruhi seluruh umat Islam di seluruh dunia adalah global war on terror yang notabene adalah global war on muslimus yang ketiga ciri dari fitna duhaima apa? saat itu seseorang pagi harinya masih beriman sore harinya kafir jadi ini fenomena yang disebut oleh para ulama dengan fenomena dosa yang disebut nawakidul iman pembatal keimanan jadi kalau fitna duhaima sudah merebak Pak umat Islam tidak lagi terancam saja dengan dosa kecil tidak lagi terancam dengan dosa besar saja tidak tapi ada dosa yang sangat mengerikan namanya dosa nawakidul iman pembatal keimanan makanya Nabi mengatakan pagi beriman sore kafir Nabi tidak bilang pagi berbuat kebaikan sore berbuat kejahatan beda gak Pak itu? beda gak? pagi berbuat baik sore berbuat jahat dengan pagi beriman sore kafir itu beda tidak? beda Pak dan kita harus hati-hati Pak karena hari ini musuh-musuh Islam sudah merancang banyak sekali upaya-upaya memurtadkan umat Islam ini Pak banyak sekali rancangannya perlu contoh gak Pak? dosa yang membatalkan iman perlu contoh? berani? saya kasih contoh seorang muslim mengucapkan kalimat semua agama sama semua agama baik semua agama benar itu cukup bisa membatalkan keimanannya saya ulangi ya seorang muslim mengucapkan semua agama sama semua agama baik semua agama benar itu cukup bisa membatalkan imannya wah Ustaz Iksan Tanjung ekstrim masa gitu aja batal iman ekstrim Pak kalau saya mengucapkannya tanpa dalil saya gak berani bilang begitu kalau gak ada dalilnya dalilnya apa? catat satu Ali Imran 19 inna dina inda lahir islam sesungguhnya agama yang Allah ridai di sisinya hanyalah islam masa seorang muslim baca Al-Quran ketemu ayat ini dia gak ngerti bahasa Arab dia lihat terjemahannya terjemahannya kan begitu jelas eh dia berani punya pendapat berbeda ah gak gitu lah masa cuma islam yang Allah ridai saya punya tetangga di sebelah kanan rumah saya orang Nasrani baik benar rumah saya tiap kali dia masak dia bagi sebagian makanannya ke kita sementara tetangga kiri saya muslim jenggotan segini anggota partai islam koruptor enggak lah semua agama baik lah ini masalah orangnya aja nah gitu ada gak orang zaman sekarang ngomong gitu Pak? jangan bilang banyak Pak bilang ada aja bilang banyak makin seru Pak makin panik kita walaupun realitanya banyak gitu nah jadi saudara kurahimakumullah itu satu dalil ada lagi dalil yang kedua silahkan dicatat lagi Ali Imran 85 barang siapa mencari selain islam sebagai agama sekali-kali gak akan diterima darinya oleh Allah dan dia di akhirat bakal termasuk golongan yang meru merugi ini kan ceto welo-welo ya bahasa Jermannya begitu kan nah jadi saudara kurahimakumullah dalil ketiga surat al-hijr ayat 2 nanti di akhirat seringkali orang-orang kafir itu berangan-angan seandainya di dunia dia jadi muslim muslim dengan mu'min mana yang lebih tinggi derajatnya Pak? mu'min kenapa orang kafir gak pengen jadi mu'min? kok jadi muslim aja? karena nanti akan ada muslim-muslim tertentu yang saking banyaknya dosanya dia sampai harus masuk neraka dulu sama orang kafir itu sekapling gitu kan dibakar habis dosa-dosanya sampai kalau udah habis dosanya terbakar dipindahin Allah ke surga karena memang dia berhak masuk surga cuma karena banyak dosanya mesti dihabisin dulu dan dia gak pernah terlibat dosa yang membatalkan iman makanya berhak dia masuk ke surga nah dia ngeliat begini si kafir ini tadinya temen dia sama-sama di neraka eh tiba-tiba diangkat dipindahkan ke surga yang ngiri lah dia makanya cukup dia minta apa berangan-angan seandainya di dunia menjadi muslim baik nah jadi saudaraku rahimahumullah itu yang ketiga ciri dari fitnah duhaimah gelap pekat ciri yang keempat kalau fitnah duhaimah ini sudah merebak manusia akan terbelah menjadi dua kemah fustotu imanin lanifakofihi kemah iman tanpa kemunafikan di dalamnya dan fustotu nifakin la imana fihi dan kemah kemunafikan tanpa iman di dalamnya jadi ada kemah iman tanpa kemunafikan dan ada kemah munafik tanpa keimanan seperti yang kita saksikan hari ini pak makin hari orang-orang yang benar imannya makin berdekat kepada sesama orang yang benar imannya ngumpul di kajian hadir ke masjid meramaikan kegiatan-kegiatan keislaman sementara mereka-mereka yang muslim ala kadarnya yang masih doyan dugem dunia gemerlap nyari teman muslim yang kayak gitu juga akhirnya teman muslim yang kayak gitu akrabnya semua orang kafir akhirnya akrab semua orang kafir jadilah dia orang munafik tanpa keimanan barang sedikit pun na'uzubillahimindalih ini yang terjadi sekarang kan proses seleksi sedang sedang berkembang nah kata nabi kalau 1, 2, 3, 4 ini sudah muncul maka yang kelima kata nabi jika kondisinya sudah seperti demikian tunggulah dajal muncul hari itu atau esok harinya lah ustad lagi ngomongin al-mahdi kok tiba-tiba jadi ngomongin dajal kan begini secara urutan kalau dajal saja sudah dekat jadwal keluarnya apalagi al-mahdi al-mahdi kan sebelum dajal makanya kalau dikatakan dajal sudah dekat keluarnya apalagi al-mahdi sedangkan hari ini tampaknya fitnah duhaimah sudah merebak yang berikutnya tanda menjelang al-mahdi muncul terbunuhnya nafsun zakiya terbunuhnya jiwa yang suci ada dua pendapat tentang terbunuhnya jiwa yang suci ada pendapat yang mengatakan sudah terbunuh ada yang berpendapat belum terbunuh kita lihat hadisnya bahwasannya al-mahdi tidak akan muncul sampai dibunuhnya nafsun zakiya jiwa yang suci ketika jiwa yang suci itu terbunuh maka murkalah kepada para pembunuh itu siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi nah mereka yang mengatakan sudah terbunuh menyebutkan beberapa kandidat kandidat pertama sosok terbunuhnya Abdullah Azam pernah dengar nama itu Pak Abdullah Azam itu orang Palestine jauh-jauh dari Palestine dia pergi ke Afganistan karena mendengar negeri Afganistan yang terbelakang peradabannya itu diserbu sama tentara-tentara beruang merah Soviet yang merupakan salah satu negara dikuasa maka dia terus dengar rakyat Afganistan yang walaupun terbelakang itu langsung ngangkat senjata dengan segala keterbatasan persenjataannya ngelawan tentara-tentara Soviet itu maka sebagai saudara muslim dia terpanggil dia ingin ngecek ini jihadnya Syarii gak berangkatlah dia ke Afganistan bersama-sama bahu-membahu dengan Mujahidin Afganistan dia perang lawan komunis Soviet dan dia temukan ini jihadnya Syarii setelah itu apa yang dia kerjakan dia keliling satu negeri Arab ke negeri Arab lainnya ceramah ngajak pemuda-pemuda berangkat ikut berjihad ke Afganistan dan ternyata hasil ajakannya Pak menyebabkan pemuda-pemuda dari aneka bangsa berdatangan ke Afganistan dan kita tahu jalan ceritanya ujung akhirnya Mujahidin berhasil memenangkan pertarungan melawan Soviet itu terusirlah komunis dari Afganistan Masya Allah kira-kira perbuatan Abdullah Azam ada yang benci gak banyak makanya pada suatu hari Jumat pagi hari habis membaca surat Al-Kahfi bersama dua anaknya Muhammad dan Ibrahim bin Abdullah bin Azam berangkat ke masjidmu khutbah Jumat ternyata mobil yang mereka kendarai dibawahnya sudah ditempel bom yang dinyalakannya secara jarak jauh pakai remote control maka terbunuhlah Abdullah Azam jiwa yang suci ini karena dari Abdullah Azam inilah berkibarnya jihad fisik pertama kali di era modern yang melibatkan kaum muslimin dari banyak sekali negara bukan hanya Afganistan dari Arab Arab juga banyak Arab yang Saudinya yang Kuwaitnya yang Mesirnya termasuk orang-orang dari Filipin dari Indonesia dari Malaysia berdatangan Pak subhanallah itu pendapat yang mengatakan sudah terbunuh kandidat nomor satu ada kandidat nomor dua ada yang bilang oh bukan Abdullah Azam tapi Ahmad Yasin pernah dengar nama itu pejuang dari Palestine juga seorang laki-laki yang sudah berumur yang gak bisa berbuat apa-apa karena dia harus naik kursi roda bahkan dia ngedorong sendiri rodanya gak bisa karena tangannya lumpuh semuanya cuma mukanya saja yang bisa bergerak kepalanya dan kalau sudah ceramah Pak pemuda-pemuda Palestine itu kebakar ruhul jihadnya makanya dia keluar masuk penjara Zionis Israel itu sudah berkali-kali sudah langganan nah Zionis itu menyangka kalau dia sudah di penjara nanti keluar dia berhenti gak ngomong lagi oh ngomong lagi Pak terus saja dia sudah mentalak tiga dunia dari hatinya nah akhirnya karena Israel gak tahan dengan kelakuannya maka pada suatu pagi habis sholat subuh keluar dari masjid dirudal Pak orang yang lumpuh total dirudal Pak makanya orang mengatakan jangan-jangan Ahmad Yasin inilah nafsun zakiah ada lagi yang berpendapat lain lagi oh bukan bukan Abdullah Azam bukan Ahmad Yasin tapi Usama bin Laden dan anda dengar gak berita terbaru sekarang Amerika minta maaf ternyata bukan Usama bin Laden otak dari penyerangan WTC Astagfirullahaladzim orang yang udah mati baru minta maaf nah jadi saudara ku rahimah kemulah tentunya pendukung Usama bin Laden yakin Usama bin Laden inilah nafsun zakiah itu jiwa yang suci nah sementara pendapat yang kedua mengatakan belum belum terbunuh bukan Abdul Azam bukan Ahmad Yasin bukan Usama bin Laden tapi ada yang menduga kalau zakir naik terbunuh itu nafsun zakiah kenapa zakir naik karena zakir naik itu dahsyat Pak dakwahnya dia kalau sekali ceramah yang hadir itu puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang Pak dan biasanya di ujung dakwahnya dia selalu ngasih kesempatan tanya jawab dan selalu dia dahulukan orang non muslim bertanya jawab dengan dia dan selalu saja ada orang non muslim yang di saat acara dia mengucapkan dua kalimat syahadat kira-kira perbuatan dia ada yang membenci gak banyak ya yang paling pertama membenci siapa negara asal dia anda tahu gak bahwa dia WNI Pak warga negara India gitu ya dia orang India Pak kan singkatannya sama kan WNI kan nah dia sekarang gak bisa pulang ke India karena apa dicekal jadi pemerintah India yang Hindu itu ekstrim itu gak suka dengan dengan apa namanya pemandangan acara-acara zakir naik ada aja orang Hindu yang masuk Islam akhirnya sekarang dia tinggalnya di Malaysia Allahu alam ada yang berpendapat ini berangkali nafsun zakir dan dia belum terbunuh ya jadi tolong dipantau baik-baik ya yang berikutnya terjadinya kejadian-kejadian alam yang besar mendahului munculnya al-mahdi dan tadi sudah kita bahas kejadian alam itu apa dukhan kejadian alam itu apa khasif pembenaman di timur pembenaman di barat ya kan mendahului sebelum al-mahdi muncul makanya dalil-dalil tentang hal ini perlu kita dengar juga dalam sebuah hadis bukan hadis ini afar dari Ali bin Abdullah bin Abbas anaknya Ibnu Abbas namanya Ali dia mengatakan al-mahdi tidak akan keluar sampai muncul satu tanda bersama matahari maksudnya tanda dari langit dalam dalil yang lain lagi dari seorang tabiin beliau mengatakan tanda bencana di bulan ramadhan adalah tanda di langit sesudahnya adalah perselisihan diantara manusia jika kamu mendapati tanda itu perbanyaklah persediaan makanan sekuat kemampuan kalian dalam dalil yang lain lagi ini juga dari afar sahabat ini Kaab dia mengatakan bintang yang dilemparkan seperti anak mana menyerbu dari langit diiringi suara yang keras hingga jatuh di wilayah timur dan malapetaka dahsyat menimpa manusia akibat terpaan bintang itu jadi jatuhnya di wilayah timur sedangkan negeri kita di mana di timur pula sempurnalah keharusan berhijrah yang berikutnya ada lagi dalil mengatakan akan muncul bintang dari arah timur sebelum keluarnya al-mahdi bintang itu memiliki ekor yang bersinar dalil yang lain lagi mengatakan apabila kalian melihat api dari arah timur selama tiga atau tujuh hari maka jatuhkanlah diri kalian kepada kelapangan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya jatuhkanlah diri kalian kepada kelapangan keluarga Nabi Muhammad sallam itu maksudnya kehadiran al-mahdi bahkan dalam yang lain lagi riwayat lain lagi dikatakan apabila kalian melihat tanda di langit api besar dari timur muncul selama beberapa malam saat itu orang-orang menjadi lapang karena itu adalah tanda kedatangan al-mahdi jadi kalau sampai Allah izinkan di suatu Ramadan tertentu kita melihat bintang berekor dan itu dalam riwayat yang lain ini saya gak sebut disini riwayat itu mengatakan bintang berekor ini garisnya gak lurus pak tapi dia muter-muter dulu kayak membentuk semacam gerakan ular gitu antara tiga sampai tujuh hari itu adalah tanda paling akhir kalau kita menyaksikan itu pak kita harus segera evakuasi itu tanda paling akhir kita harus siap-siap hijrah meninggalkan negeri ini kalau seandainya kita ingin bergabung dengan al-mahdi sebab kalau kita tetap disini kita pergi ke gunung bikin kampung akhir zaman ya tadi saya katakan ujung-ujungnya kita tinggal di pulau Merapi bukan di gunung Merapi lagi sementara teknologi canggih udah gak ada naik pesawat gak bisa gabung ke Arab nantinya naik kapal sekelas kerinci yang pakai mesin udah gak ada naik getek ngeri ombaknya tinggi berarti apa yang kita kerjakan ya sudah saling menguatkan di kampung akhir zaman sesama orang Merima dan menanti-nanti kedatangan Dajjal jadi yang gak gabung sama al-mahdi harus menghadapi fitnah Dajjal gak apa-apa sih kalau kita tetap istiqomah karena kata Nabi orang-orang yang menghadapi fitnah Dajjal Dajjal datang ngaku-ngaku dia Tuhan mereka menjawab Rabbunallah Rabb kami Allah Anfa'al Masihud Dajjal kamu ini pendusta Dajjal maka Dajjal marah Dajjal perintahkan hai langit jangan turunkan hujan gak turun-turun hujan di negeri orang-orang beriman itu hai bumi jangan keluarkan tumbuhanmu gak keluar tumbuhannya sehingga hewan-hewan dari orang-orang beriman ini bergelimpangan bermatian gak ada makanannya bahkan mereka juga gak ada makanannya terus makanannya apa sahabat bertanya Ya Rasulullah makanan kita apa kata Nabi makanan kalian makanan malaikat takdis tasbih tahmid tahlir takbir zikrullah makanya dari sekarang Pak budaya zikrullah harus kita hidupkan hidupkan wirid pagi hidupkan wirid sore hidupkan bacaan-bacaan keluar masuk rumah pakai baju lepas baju keluar masuk kamar mandi hidupkan karena nanti akan tiba harinya kalau gak ada makanan di zaman Dajjal sudah muncul ya makanan kita zikrullah nah orang-orang yang gak pernah latihan dari sekarang nanti kalau menghadapi itu dia datang ke kita dia bilang ya akhi gak ada makanan gimana ya kan Nabi bilang zikr gila kamu udah lapar suruh zikr nah gitu kan karena gak pernah latihan nah jadi saudara kurahim akumullah gak apa-apa kalau orang beriman menghadapi fitnah Dajjal dia istiqomah apa yang terjadi dia akan mendapat kemuliaan di sisi Allah sampai nanti Dajjal dibunuh sama Isa AS Isa AS akan mendatangi orang-orang ini diusap wajah-wajah mereka bahkan dikasih tahu tingkatan mereka di surga nanti Masya Allah masih hidup di dunia sudah dikasih tahu tempatnya di surga kenapa karena lulus menghadapi ujian paling berat yaitu Dajjal jadi silahkan mau pilih yang mana mau pilih kita ngadepin Dajjal atau kita gabung sama Al-Mahdi nah disini perlu kecerdasan untuk jadwal hijrahnya kapan gitu jangan terlambat keburu teknologi sudah gak ada kita masih disini ngendon berhenti gak bisa kemana-mana gak apa-apa ngadepin Dajjal cuma kalau bicara idealnya sih pinginnya gabung sama sama Al-Mahdi ikut piknik sama Al-Mahdi pikniknya orang beri mana Pak jihad bisa belilah baik nah jadi saudara ku rahimah itu tanda sebelum Al-Mahdi yaitu peristiwa-peristiwa alam yang dahsyat kemudian ada lagi tanda lain munculnya ta'ifah mansurah kelompok-kelompok perlawanan Islam kepada kelompok yang zolim dan kelompok-kelompok ini meraih kemenangan pertolongan dari Allah sejak kapan ta'ifah mansurah ini muncul sejak jihad di Afganistan sejak jihad di Afganistan Pak muncullah jihad di Bosnia muncullah intifado di Palestina muncullah jihad di Cesnya muncullah jihad di Kashmir muncullah jihad di Somalia di Sudan di Yemen Masya Allah Pak sekarang ini sebenarnya ta'ifah mansurah bermunculan di mana-mana sebagian ada yang meraih kemenangan sebagian mengalami kekalahan tetapi yang penting umat ini sudah mulai menunjukkan perlawanannya sekalipun terbatas senjata mereka nah kita husnuzon kepada Allah bahwa kemunculan al-mahdi akan merajut semua ta'ifah-ta'ifah itu di bawah kepemimpinan amirul mu'minin fi akhir zaman hadisnya sebagai berikut akan selalu ada segolongan dari umatku yang berdiri tegak di atas al-hak kebenaran tidak dapat mengudaratkan mereka siapapun yang berusaha menyelesihi mereka hingga datangnya perkara Allah datangnya perkara Allah ada dua makna kemungkinan pertama maknanya hingga datangnya al-mahdi atau hingga turunnya isa 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 terus yang berikutnya munculnya gunung emas dari sungai yufrat sungai yufrat itu sungai yang mengalir melewati irak dan surya hadisnya berbunyi sebagai berikut kiamat tidak akan terjadi sampai sungai yufrat menguak menyingkapkan emas dari gunung orang-orang berperang memperbutkan emas itu setiap 100 orang 99 diantaranya mati terbunuh dan setiap orang diantara mereka berkata kepada dirinya sendiri siapa tahu akulah yang akan mendapatkan emas itu nah pertanyaannya apakah peristiwa ini sudah terjadi sekarang tergantung penafsiran kalau penafsiran emasnya itu emas sebenarnya sekarang belum terjadi boleh jadi dia baru terjadi nanti kalau sudah ada hantaman keras dari langit sehingga permukaan bumi dan bawahnya itu bergeser tahu-tahu ada emas dibalik sungai yufrat tapi kalau penafsirannya emas ini adalah emas hitam yang berarti apa minyak hari ini the best crude oil in the world is from Syria and Iraq minyak terbaik hari ini datangnya dari Syria dan Iraq maka gak heran kalau kekuatan-kekuatan besar dunia berdatangan ke sana sekarang kan Amerika, Rusia, Cina ada di sana semua mungkin mereka ingin memperebutkan emas hitam kalau itu maknanya Wallahu'alam bisawab nah terus kemudian tanda satu lagi Al-Mahdi akan muncul jika perselisian diantara manusia sudah menjadi-jadi kira-kira hari ini perselisian antar manusia sudah hebat belum sudah hebat ya hadisnya hadis yang sama yang sebelumnya sudah kita perlihatkan kukabarkan berita gembira kehadiran Al-Mahdi di tengah umat ini ketika banyak terjadi perselisian antar manusia hari ini perselisian antar manusia sudah sampai ke tingkat yang mengkhawatirkan bukan hanya antara muslim dan kafir yang berselisih antar sesama muslim berselisih antar ormas islam berselisih antar pengajian islam berselisih antar faksi mujahidin di medan jihad berselisih sudah lengkap Pak sebenarnya nah yang berikutnya bahagian yang terakhir adalah peristiwa-peristiwa yang menyertai hadirnya Al-Mahdi namun karena waktu saya terpaksa sampai sini saja Pak karena saya tidak ingin Anda kebanyakan akan dapat informasi sampai ujung-ujungnya tidak menyambung sebaiknya kita cukupkan sampai sekian mudah-mudahan Allah izinkan suatu ketika kita sekumpul lagi kita bisa lanjutkan pembahasan ini